Intro Tersedak merupakan kondisi di mana tersumbatnya jalan napas karena benda asing salah satunya makanan. Karena tersumbatnya jalan napas tersebut tentu membahayakan nyawa sehingga menyebabkan kematian. Gejalan dari tersedak, kesulitan bernafas, muka membiru sampai menjadi tidak sadar. Kondisi tersedak bisa disebabkan karena makan yang terburu-buru, posisi makan yang tidak benar, misalnya berbaring, atau seseorang dipaksa makan padahal tidak sedang sadar. Selain itu bisa juga disebabkan karena mengunyah yang tidak efektif atau terlalu cepat, atau ketika makan sambil berbicara atau tertawa. Dalam cara sehat kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana menolong seseorang yang sedang tersedak. Ketika tersedak adalah membantu seseorang mengeluarkan makanannya yang menyangkut pada tenggorokan. Ada dua cara untuk membantu seseorang mengeluarkan makanan tersebut. Yang pertama dinamakan dengan abdominal thrust maneuver atau disebut dengan helmage maneuver. Yang kedua dengan cara backblow. Gerakan yang pertama yang disebut dengan abdominal thrust atau helmage maneuver, yaitu memberikan tekanan pada daerah epigastrium atau ulu hati dengan harapan bisa mendorong makanan tersebut. Lingkarkan kedua tangan, melingkar ke pinggang. Dikepalkan satu tangan yang mengarah kepada ulu hati. Kemudian dorong pada daerah ulu hati sekuat-kuatnya dengan harapan makanan tersebut bisa keluar. Cara yang kedua yaitu dengan backblow atau menepuk punggung dari orang yang tersedak. Pastikan seseorang telah berdiri, kemudian setengah membungkuk dan memukul seperti ini. Lakukan pukulan hingga 5 kali atau sampai makanan tersebut keluar sehingga orang yang tersedak bisa bernafas kembali. Kalau seseorang yang tersedak terus-terusan tidak bisa nafas hingga henti jantung, bisa dilakukan dengan RGP atau resusitasi jantung dan paru. Tetapi jika Anda tidak bisa melakukannya, segera hubungi dokter. Jika makanan sudah keluar dan pasien sudah tersadar, boleh diberikan air putih. Tetapi kalau makanan tersebut tidak keluar, bahkan masih tidak sadar, tidak boleh memberikan apapun ke dalam mulutnya. Itulah cara sehat sebagai pertolongan pertama mengatasi orang yang tersedak. Tapi kalau Anda tidak mampu melakukannya, segera hubungi dokter. Saya Dr. Mutiara Lirendra untuk Hidup Sehat Plus.